Yang pemirsa selain merendam lahan dan pergebunan, banjir juga menyebabkan akses jalan masuk menuju ke Kecamatan Mendahara Putus. Untuk menyeberangi banjir, warga menyediakan jasa rakit penyeberangan. Selain merendam rumah, lahan, dan pergebunan, banjir di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga menyebabkan akses jalan masuk ke Kecamatan Mendahara Putus. Hal ini diakibatkan jalan terus digenangi banjir rob dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Pada Kamisore 6 Januari 2022 kemarin, tampak sejumlah pengendara roda dua memaksa menerobos banjir. Alhasil, kendaraannya mogok di tengah derasnya banjir dan terpaksa harus mendorong kendaraannya ke jalan yang lebih tinggi. Ruas jalan utama yang terendam kurang lebih sepanjang 500 meter, akibat ada tanggul jebol sehingga air masuk tak terkendali. Untuk membantu warga menyeberangi jalan tersebut, beberapa warga setempat berinisiatif membantu dengan menyediakan jasa rakit penyeberangan. Tampak warga penyedia jasa penyeberangan tersebut saling bahu-membahu menyeberangi para pengendara di tengah deras dan dalamnya banjir. Banjir ini telah berlangsung sejak sebekan terakhir dan diprediksi hingga minggu depan berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya. Untuk satu kali penyeberangan, rakit maksimal hanya bisa membawa tiga kendaraan roda dua, serta tidak ada patokan harga untuk sekali menyeberang. Wahi Mubarok, Cik TV, melaporkan.